Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas tentang 7 aplikasi pinjaman online yang tidak lapor ke Slik OJK Nah, maksudnya bagaimana sih? Tidak lapor ke Slik OJK itu maksudnya data kalian atau kalian gagal bayar di pinjol tersebut atau galbayah yang biasa disebut orang-orang itu kalian tidak akan dilaporkan ke Slik OJK Tapi, namun ingat, tidak dilaporkan atau tidak melaporkan itu bukan berarti selamanya bakal tidak ya teman-teman Tapi, cenderung lebih lama ya dibandingkan aplikasi pinjol-pinjol yang lain Yang 3 bulan sudah dilaporkan Tapi, ketujuh aplikasi pinjol yang paling populer dan paling banyak peminatnya ini itu rata-rata lama ya, bisa sampai 2-3 tahun tidak lapor-lapor ke Slik OJK Nah, sekarang kita langsung saja bahas ya teman-teman Yang pertama adalah Adekami teman-teman Jadi, Adekami ini termasuk pinjol yang besar dan populer Namun, di sini juga tidak ada DC lapangan dan tidak melaporkan kalian ke Slik OJK Jadi, kalau kalian yang pinjam di sini Biasanya Slik OJK kalian dalam waktu beberapa bulan ke depan ini masih aman karena dia belum melaporkan teman-teman Nah, kemudian yang kedua Yang kedua ada yang namanya Rupiah Cepat Rupiah Cepat adalah dari PT Kredit Utama Fintech Indonesia Ini legal dan resmi OJK ya teman-teman Cuma, di sini juga kalau kalian galbaik, kalian tidak akan dilaporkan ke Slik OJK teman-teman Jadi, beberapa pinjol memang rata-rata melaporkan dan ada yang tidak ya teman-teman Tapi, rata-rata sih untuk pinjol yang kecil-kecil nih Biasanya itu mereka jarang sih untuk melaporkan Saya juga tidak tahu alasannya kenapa Tapi, mungkin ini berkaitan dengan laporan transaksi yang harus dilaporkan juga ke Lada OJK teman-teman Nah, lalu ada salah satu juga pinjol yang lumayan besar namanya yaitu Julo Ini juga tidak melaporkan ke Slik OJK ya teman-teman Lalu, di sini ada juga yang namanya Indodana Nah, Indodana kalian sudah pasti tahu ya Kalian pengguna Tokopedia dari PT Arta Dana Teknologi Ini juga rumornya dan sudah galbaik selama hampir 1 tahun Tapi, di Slik OJK-nya masih bersih teman-teman Ini berarti aplikasi ini masih belum atau mungkin waktu melaporkannya itu lebih lama dibandingkan pinjol yang lain Nah, selanjutnya yang kelima Yang kelima ini adalah Uang Mi teman-teman Uang Mi ini tidak ada ya Dari PT Uang Mi Fintech Indonesia Di sini yang download juga sudah banyak Dan di sini rata-rata orang yang menurut informasi yang saya dapat Ada beberapa juga yang sudah 7 bulan Itu belum ada dilaporkan ke Slik OJK Jadi, dengan kata lain Bisa jadi ini juga melaporkan atau mungkin waktunya lama baru dia melaporkan Intinya, kalau lama seperti ini kalian bisa tenang Kalian bisa santai mengumpulkan uang untuk membayar hutang kalian Lalu, di sini juga ada modal Ada modal ini juga sudah terkenal banget ya Di sini juga banyak yang bilang bahwa Slik OJK mereka tetap bersih Meskipun galba lebih dari 6 bulan Jadi, ini hitungannya juga bakal aman buat kalian yang saat ini sedang kesusahan untuk membayar hutang di aplikasi pinjol ini Lalu, selanjutnya ada Singa dari PT Abadi Sejahtera Finansindo Nah, di sini juga terkenal tidak ada laporan Slik OJK yang berkaitan dengan gagal bayarnya Nah, jadi dari 7 aplikasi ini teman-teman Ini kalian harus perhatikan Bahwa di sini bukan berarti kalian bisa enak dan bebas untuk galba di aplikasi pinjol ini ya teman-teman Tapi, ini lebih kepada buat kalian yang saat ini sedang kesusahan karena gagal bayar Kemudian diteror oleh pinjol ini Diancam sana-sini, dilaporkan polisi Diancam juga mau Slik OJK dan lain sebagainya Kalian nggak usah khawatir teman-teman Rata-rata orang yang galba di pinjol ini sudah waktunya harusnya nih 3 bulan itu sudah dilaporkan ke Slik OJK Namun pada kenyataannya di aplikasi pinjol-pinjol seperti ini mungkin sampai 7 bulan, sampai 1 tahun Mungkin bahkan juga ada yang sampai 2 tahun tapi Slik OJK-nya masih bersih teman-teman Padahal nilai nominal hutangnya juga lebih dari 3 juta Nah ya, dari sini kita bisa melihat bahwa pinjol-pinjol seperti ini tidak mungkin juga kalau melaporkan ke Slik OJK itu Juga butuh lampiran dokumen-dokumen yang harus dilaporkan ke OJK Dan ini mungkin memberatkan dari sisi pinjol-pinjol ini teman-teman Kalian pasti tahu lah ya, mungkin pinjol-pinjol seperti ini banyak sekali aturan-aturan yang mereka langgar dari OJK Sehingga mereka juga mau melaporkan itu juga takut-takut Mungkin bisa jadi juga takut di audit lah atau apalah Sebagai contoh gampang aja lah Misal selama lebih dari 90 hari jika telat Kalian kan secara aturan OJK nggak boleh ditagih lagi Nggak boleh ditelepon, nggak boleh di WA Dan kalian harus dilaporkan ke Slik OJK Nah ini sudah dilanggar sama mereka, sama pinjol-pinjol ini Nah kemudian dari sisi penagihan Harusnya DC-DC pinjol ini adalah berbuat sopan yang nggak boleh berkata kasar Tapi pada kenyataannya DC-DC ini juga banyak yang berkata kasar Dan ini juga melanggar aturan OJK ya teman-teman Dan belum juga pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi tapi kita nggak tahu Dan mereka takut kalau OJK mengetahuinya Jadi izin mereka bakal dicabut teman-teman Gitu ya, mungkin segitu dulu video kali ini Semoga video ini bisa sedikit bermanfaat buat kalian Yang mungkin terlalu khawatir ketika galbay di tujuh aplikasi ini Karena kalian harus fokus untuk menjalani hidup kalian Kalian harus fokus untuk mencari uang untuk membayar hutang-hutang ini Tanpa gangguan dan tanpa teror dari DC-DC pinjol ini teman-teman Oke, terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb